Salam Rahayu buat semuanya Motor Sembahanun Disini saya ingin mengajak teman-teman semuanya Untuk kembali kesadaran diri Berbagi edukasi dan motivasi dalam perjalanan hidup Agar kita bisa menemukan kemahamuran Menemukan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup kita di alam semesta ini Saya akan mengambil dari pelajaran leluhur dahulu Banyak orang yang sekarang ini Mencari-cari untuk mengaktifkan energi cakra kundalini Dalam dirinya Bahkan membuka pintu rejeki, membuka aura Banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang spiritual Bahkan sampai melakukan tirakat Yang akhirnya menyengsarakan dirinya sendiri Dari ajaran leluhur Bisa kita cermati, bisa kita pahami Di setiap prasasti Ataupun di candi itu Ada sebuah lingga yoni Tentang penciptaan Nah itu bentuk kelamin perempuan dan laki-laki Disini saya akan memberi cara termudah jenengan Untuk memperlancar kembali resikim jenengan Mengontrol energi dalam diri jenengan Mengontrol emosi jenengan Membuka cakra kundalini Aura pada diri jenengan Untuk mencapai cakra sampai tingkat 7 Dengan cara yang mudah, simple Khususnya buat panjenengan yang punya pasangan Kalau kita cermati dari relief Atau peninggalan leluhur-leluhur kita terdahulu Ritual yang mereka lakukan itu cukup sederhana Terkhusus yang punya pasangan Yaitu dengan bersetubuh Bersetubuh ini sangat disakralkan Makanya dalam ajaran Jawa Proses pernikahan itu dibuat Ada budaya yang luar biasa Bahkan diberi hitungan, tatanan Menentukan hari yang baik Karena mereka menghargai proses penciptaan Pernikahan adalah salah satu jalan Dimana manusia akan melakukan proses ritual penciptaan Nah ini sebenarnya ritual yang bisa membangkitkan seluruh Cakra kundalini Aura Menghilangkan energi negatif Perlancar peredaran darah Sarap Memperlancar rezeki kembali Untuk jenengan yang berkeluarga Yang rezekinya lagi susah Coba sering lakukan hubungan badan dengan istri jenengan Disitu sampan akan menemukan Ide-ide kreatif Selain sampan melakukan renungan Kembali diam Merenungi hidupan jenengan semuanya Makanya ini perlu diperhatikan Untuk teman-teman semuanya Bisa juga orang itu sebelum melakukan doa Sebelum melakukan ritual Belum melakukan spiritual Penuhi dulu kebutuhan Hawa nafsu jenengan Di saat orang Sudah terlepas Keinginan hawa nafsunya Di saat dia berdoa Di saat dia melakukan ibadah Di saat dia melakukan ritual Maka dia hanya akan kembali Ke kesadaran dirinya Tidak mengikuti rasa yang ada dalam dia Itu sebenarnya pelajaran dari lelur dahulu Cara termudah Tercepat Hasil luar biasa Bisa dibuktikan Bisa dipraktekan Siapapun Tidak butuh orang sakpi Tidak butuh pakai mantra Tidak butuh pakai puasa Atau yang lain sebagainya Kalau yang sudah ber Keluarga itu Tidak pakai mahar Tidak pakai apa Sampai tidak buang-buang Uang kepada Orang lain Dengan apa? Bersetubuh Makanya alat kelamin Laki-laki dan promen disimbolkan sebagai simbol kemakmuran Dalam hidup Maka di saat sampean ingin kembali Makmur hidup jenengan Jaga keharmonisan Rumah tangga jenengan Terutama terhadap pasangan Muliakan pasangan jenengan Maka rezeki jenengan akan lancar Ini sebenarnya pembelajaran dari leluhur-leluhur dahulu Makanya teman-teman Yang Belum paham ini Coba direnungkan Yang membuat Cakra kundalini Aura kita tertutup Ini karena Hawa napsu kita Karena rasa kita Di saat ini Kita sudah selesaikan Kita sudah keluarkan Ya otomatis Semua akan terbuka Semua akan bersinergi Semua akan aktif kembali Ini logis Sebenarnya keilmuan-keilmuan leluhur terdahulu Apabila kita mau mencermati Mau mendalami Lebih dalam Tidak sekedar hanya melakukan Dan memburu sebuah kesaktian Itu sebenarnya adalah Pencerahan yang luar biasa Dalam spiritual kita Karena hidup kita ini adalah Perjalanan spiritual Kurang tidak perlu belajar Kita itu sudah melakukan Spiritual setiap hari Nafas kita ini spiritual Kebutuhan luar dan dalam Membangkutkan energi luar dan dalam Coba dipahami Silahkan dilakukan Apabila ingin Sampean kembali Mendapatkan kemakmuran Dalam hidup Sampean Karena di saat semakin besar Rasa cintaan jenengan Dengan pasangan jenengan Rasa cintaan jenengan Dengan keluarga jenengan Maka itu akan membangun Motivasi yang tinggi Dalam diri panjenengan semuanya Sampean lihat Orang-orang yang keluarganya Tidak harmonis Rezekinya pasti susah Walaupun dia punya usaha Pasti ambur adu Cermati Fikirkan Lakukan Baru rasakan Dan buktikan Manfaatnya Dalam hidup Panjenengan semuanya Salam serdas Salam rahayu Sagung Duh mati Selamat menikmati